Selamat datang di Datascript Product Talk. Di sini kita akan membahas produk-produk yang didistribusikan oleh PT. Datascript. Kali ini kita akan mengulas produk yang spesial nih. Jadi lokasinya juga spesial, kita sekarang ada di showroom Datascript Kemayoran, Jakarta. Di sini, Datascript viewers bukan cuma bisa lihat display produk-produk yang didistribusikan oleh PT. Datascript, tapi juga bisa hands-on produk-produknya. Selain itu, showroom ini juga bisa dipakai untuk meeting kecil atau remote working, karena tersedia area co-working space yang cukup luas dan ada coffee shop-nya juga. Nah, seperti yang saya mention tadi, ada produk yang spesial nih, betul sekali. Canon kembali meluncurkan line-up terbaru lensa cinema yang bermunting PL, yaitu Canon Lens Sumire Prime. Oke, langsung aja telah hadir bersama saya, ada Bang Dedy Supriyadi, selaku asisten sales manager PT. Datascript, yang menghandle produk kamera cinema Canon dan juga lensa cinema Canon. Halo, Bang Dedy, apa kabar? Baik. Nah, Bang, pada episode yang spesial ini, kita akan membahas jajaran atau line-up terbaru dari Canon Lensa Cinema nih, Bang. Di sini ada Canon Sumire Prime. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih, Bang? Apa sih Canon Sumire Prime ini? Sumire Prime adalah lensa cinema prime yang bermunting PL, di mana nama Sumire Prime berasal dari bahasa Jepang, yang kalau diartikan bunga berwarna ungu. Sumire Prime memiliki tujuh vokal leng yang berbeda. 14 mili, 20 mili, 24 mili, 35 mili, 50 mili, 85 mili, dan 135 mili. Di mana Sumire Prime memiliki fitur-fitur yang bisa menjawab kebutuhan di industri film. Oke, kalau untuk fiturnya seperti apa nih, Mas Kanan Sumire Prime-an sini? Untuk fitur yang diunggap oleh Sumire Prime, memiliki 11 mili update. Teman-teman akan mendapatkan bokeh yang lebih alami dan tampak lebih bulat. Selain itu, Sumire Prime memiliki gear fokus yang presisi. Nah, ini sangat memudahkan kita agar saat lepas pasang lensa tidak mengganti posisi gear fokus. Ini kepake banget nih, biar kita nggak buang-buang waktu dalam prosesi syuting. Selain itu, image circle dalam Sumire Prime sudah bisa meng-cover sampai dengan sensor ukuran full frame. Di mana lensa ini bisa dikomunikan dengan semua kamera bermounting PL. Oke, berarti Canon Sumire Prime lens ini posisi gearnya sudah sesuai ya Bang? Jadi di setiap focal length-nya dia punya posisi yang sama, jadi ketika kita ganti-ganti lensa, dia nggak perlu disetting di tempat fokus puller lagi ya? Pasti. Oke. Nah, bisa dijelasin nggak Bang? Kalau lensa Sumire ini, perbedaannya apa sih sama Canon Cinema lens yang lain, Bang? Oke. Nah, kalau ini memang karakter lensa cinema itu mempunyai kartak sendiri-sendiri. Tapi kalau kita lihat dari harga, Sumire Prime memiliki harga yang lebih affordable untuk kategori lensa cinema yang memiliki dan bisa meng-cover sensor full frame. Di mana Sumire Prime memiliki kualitas optik yang sudah terkenal untuk skin tone yang lebih natural. Oke. Menarik nih Bang. Kalau kita lihat di depan kita ini ada Canon Sumire Prime yang tadi Bang Dada jelasin. Ini satu lagi apa nih Bang? Dan ada dua ini kira-kira perbedaannya apa? Untuk di depan kita ini ada lensa EF dan lensa PL. Sebenarnya kita punya tiga varian lensa cinema prime, yaitu ada EF, PL, dan RF. RF cinema lens ini adalah line-up terbaru yang akan didistribusikan ke Indonesia. Untuk dua lensa di depan kita ada EF dan PL. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah di mounting lensa tersebut. Yang ini bermounting EF, spesial untuk kamera cinema yang mengadopsi mounting EF. Nah, kalau yang sebelah ini Sumire Prime bermounting PL. Otomatis untuk kamera yang bermounting PL. Semua line-up, focal length-nya sama. Dari mulai 14 sampai 35 yang tadi saya sebutkan. Yang membedakan apa? Optical dan coating dari lensa ini. Oke. Berarti untuk focal length-nya sama nih Bang untuk di dua jajaran line-up ini? Betul. Berarti dari 14 sampai 135 mm udah tersedianya sama berarti ya? Saya. Nah, tadi juga agak menarik tuh Bang Dady bilang ada lensa RF yang bakal didistribusikan di Indonesia. Berarti itu dikit lagi tuh ya Bang? Dikit lagi. Berarti coming soon ya, data screen viewers bisa kita tunggu aja tuh produknya. Untuk selanjutnya Bang, dari fitur-fitur yang udah Bang Dady sampaikan, lensa Canon Sumire Prime lens ini cocoknya dipakai untuk siapa nih Bang? Sebenarnya bisa digunakan untuk semua teman-teman yang bergerak di industri kreatif video. Bisa pakai Sumire Prime ini, yang pasti cocok dengan kameranya ya. Cocok dengan kameranya apa? Bermounting PL juga. Misalkan, ada kamera yang tidak bermounting PL. Bisa nggak sih dipakaikan dengan lensa Sumire ini? Bisa. Bisa menggunakan adapter untuk lensa ke PL. Contoh misalkan kamera RF, bermounting RF, menggunakan adapter RF to PL atau kamera brand lain. Yang pasti yang harus disesuaikan adalah mountingnya, jangan sampai salah. Oke, berarti kalau kamera kita RF system atau EOS R system kita nih Bang, dipakaikan Canon Sumire Prime lens ini bisa asalkan ada adapternya ya? Betul. Oke, menarik nih Bang. Yang sama-sama Datascrip Viewers juga pastinya udah penasaran banget untuk Canon Sumire Prime lens ini, harganya berapa dan bisa dibeli di mana nih Bang? Oke, untuk harganya ya. Untuk harga dan pembelian tentu bisa dicek dan dibeli langsung di datascripmall.id sebagai marketplace resminya PT Datascrip. Berarti Datascrip Viewers itu bisa dicek langsung di marketplace resminya PT Datascrip atau datascripmall.id tadi ya Bang? Siap. Oke, selanjutnya nih Bang, untuk garansinya gimana nih Bang? Oke, untuk garansi 1 tahun tapi tenang ketika ada kerusakan dan bergaransi PT Datascrip bisa langsung ditangani oleh teman-teman teknisi kita yang sudah berpengalaman. Selain itu juga memberikan garansi backup unit selama 2 tahun ketika dalam masa perbaikan servis. Tapi pasti ya harus bergaransi Datascrip lho, jangan enggak. Sayang, nanti kalau rusak bingung. Nah, setuju tuh Bang. Tentunya yang ada kartu garansi PT Datascrip selaku distributor resmi produk Canon di Indonesia. Oh iya, Didam. Jika ada teman-teman yang penasaran untuk tes lensa sumir reprime, bisa banget nih ketemuan di showroom Datascrip Kemayoran. Tapi janjian dulu ya. Hubungi saya di 0812 8337 8085. Nah, Datascrip viewers yang penasaran bisa tes dan cobain langsung di showroom Datascrip Kemayoran, Jakarta. Pastinya yang udah janjian dengan Bang Dari tadi. Selain itu, Canon Sumire Prime lens ini bisa teman-teman dapetin di datascripmall.id, official marketplace PT Datascrip. Selain lensa sumir reprime ini, di datascripmall.id juga bisa belanja berbagai jenis produk-produk lainnya yang pastinya berkualitas, produk asli, dan juga bergaransi resmi. Bang Dari, terima kasih atas kehadirannya. Nah, sebelum kita tutup, Datascrip viewers yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti dengan senang hati tim kami akan menjawab pertanyaan Datascrip viewers semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!